Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kita akan melanjutkan Materi yang keempat belas Yaitu yakni kita akan Membahas terkait dengan Tata ruang wilayah dan perencanaan pariwisata daerah Sebelum masuk materi Mungkin teman teman sudah tahu ya Terkait dengan, sudah sering dengar Terkait dengan apa itu tata ruang Dan kemudian ada perencanaan pariwisata daerah Dan pentingnya Buat perencanaan pariwisata daerah itu apa Secara definisi Ruang itu adalah sebuah wadah Yang melibuti ruang darat Ruang laut, ruang udara Termasuk ruang yang dalam bumi Yang menjadi satu kesatuan Wilayah tempat kita tinggal Untuk melakukan berbagai macam Aktivitas dalam rangka Melangsungkan kehidupannya Kemudian Definisi tata ruang sendiri adalah sebuah Wujud dari struktur dan pola Ya baik itu dia dari segi secara Nasional, regional maupun Lokal atau daerah ya Nah tata ruang ini Terkaitannya dengan kegiatan Perencanaan Untuk mengetahui bagaimana struktur ruang Yang ada di padang sebuah kota Lalu kita lihat Lalu kita detailkan Atau kita bahasa Apa namanya Ringkasnya Sebetulnya rencana Tata ruang itu Mengandung dua pengertian Yaitu Mengatur dua konsep Mengatur dua konsep Yaitu Konsep struktur ruang Dan konsep pola ruang Nah Struktur ruang itu adalah Membagi sebuah wilayah Satu sebuah ruang itu menjadi Kawasan-kawasan Sementara pola ruang itu Mengatur bagaimana Daerah ini Apakah boleh dibangun Atau tidak Dan daerah ini apakah Daerah mana yang harus Dijadikan tempat-tempat Yang harus dilindungi Seperti itu ya Jadi konsepnya itu ada dua Konsep struktur ruang itu Yaitu konsep struktur Dan konsep ruang Dimana saja sama Struktur itu Kembagian kawasan Pola itu terkait dengan Nanti pemanfaatan ruangnya Nah ini adalah satu contoh Dalam hal Rangka penyusunan Rencana umum Tata ruang ya Ketika Suatu daerah Suatu daerah Menyusun tata ruang Itu dia harus Apa namanya Harus mengikuti Atau harus mengajuk Pada Rencana diatasnya Karena apa Rencana Rencana tata ruang Daerah Itu harus Singkron dengan Rencana tata ruang Provinsi Dan juga harus Singkron Dengan tata ruang Nasional Nah ketika tidak Tidak singkron ya Otomatis tata ruang itu Perlu Dievaluasi Jadi penyusunannya Seperti itu ya Tadi nusun tata ruang itu Tidak asal Daerah itu Tidak asal nusun Dia harus mengajuk Kepada RTRW Provinsi Dan juga RTRW Secara nasional Misalkan Secara nasional Wilayah kita itu Misalkan Menjadi kawasan Perbelanjaan Tapi ternyata Kita di RTRW Kabupaten Menyusun Itu adalah Kawasan pendidikan Ya harus diganti Itu tidak Sesuai Kita harus Mengacu kepada RTRW Di atasnya Nah begitulah Cara menyusun Rencana tata ruang Wilayah di daerah Sehingga Dalam hal penyusunan ini Memang perlu hati-hati Dan juga teliti Sehingga nanti Hasil yang dihasilkan itu Akan selaras dengan RTRW Di atasnya Tingkat atasnya Nah ketika Ada kota ya Kota itu harus Menyesuaikan dengan RTRW 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 Namanya Kalau kota ya Tel Rencana detail Tata ruang kota Mungkin teman-teman Juga sudah Baca Dimana yang namanya RTRW Kabupaten RTRW Kota itu Pasti Dia sudah masuk Dalam nanti Namanya Perda Sudah masuk dalam Peraturan daerah Nah teman-teman Bisa baca disitu Bagaimana RTRW Masing-masing Di kabupaten Teman-teman Bagaimana Kalau kita lihat Di dalamnya Implementasinya Kawasan Atau strukturnya Bagaimana Polanya bagaimana Bisa dilihat Di Perda RTRW Masing-masing Daerah Lanjut Ini adalah Salah satu Contoh Produk Daripada RTRW Kota Surakarta Nah ini Tahun Tahun 2011 Sampai 2031 Nah Jadi RTRW Ini disusun Mulai Dia berlaku Tahun 2011 Sampai 2031 Atau 20 Tahun Meskipun Setelah Tahun 2031 RTRW Ini akan Dilubah Kembali Nah fungsinya Kita sebagai Graph itu apa Ya ini Yang disusun Rencana Tata Ruang Ini Harusnya Ini seorang Geograf Karena kita Memang Kompetensinya Di dalam Bidang Ini Tapi Ya mungkin Ilmu lain Juga bisa Misalkan Planologi Mungkin Biomatika Dan sebagainya Ya kan Nah tapi Ini biasanya Yang disusun Kalau tidak Geograf Ya Planologi Biasanya Orang ahli Berencana Wilayah Tapi Geograf Juga bisa Karena Karena kita Juga Mempelajari Ilmunya Perencanaan Tata Ruang Perencanaan Wilayah Nah itu Malah lengkap Kita ya kan Belajar Tata Ruang Juga Belajar Wilayah Nah Dokumen Tata Ruang Ini akan Menjadi Sah Kalau sudah Ada Tanda tangannya Pejabat Ya Entah itu Wali Kuta Atau mungkin Bupati Atau mungkin Lalu di Provinsi Ya Gubernur Jadi kalau Selama tidak Ditanda tangani Ya Dokumen Ini tidak Sah Secara Public Secara Terbagaan Disini kita bisa Melihat Nah ini ada Pola Kawasan Lindung Nah Diatur Kawasan Budidaya Surakarta itu Ada dua Lindung Dan Budidaya Untuk apa saja Misalkan Warna hitam ini Makam Nah ini itu Makam Jangan digunakan Untuk industri Ini Tidak boleh Ini ya kan Nah ini Makam Nah coba Coba saja Ditampalkan Surakarta itu Sudah punya Peta online Jadi kita boleh Lihat Nanti Kesesuaiannya Bisa dicek Nanti Ya kan Kalau di Surakarta Berlendak Ini untuk Makan Jangan-jangan Ini tempat Aktifitas Ekonomi Jadi orang Mendirikan Perusahaan Di daerah ini Yang tidak Boleh Karena ini Untuk Makan Nah ini RTH Yang ini Nah Dilarang Keras Disini Digunakan Bangunan Fisik Apapun Nah ini Karena ini Khusus Untuk RTH Tidak Boleh Digunakan Untuk Lain Begitu Menurut Rencananya Nah Kemudian Apa Fungsinya RTRW Atau Tata Ruang Ini Untuk Pariwisata Yang pertama Jelas Untuk Perencanaan Pembangunan Pariwisata Setiap Pembangunan Itu Apapun Itu Pembangunan Labun Entah itu Untuk Yang lain Terutama Para wisata Itu Tentu Harus Mengacu Kepada Rencana Tata Ruang Wilayahnya Nah Misalkan Disini Kota Surakarta Kota Surakarta Merencanakan Di mana Yang digunakan Untuk Kawasan Wisata Di mana Dairah Yang harus Dibangun Yang tidak Boleh Dibangun Di mana Nah Kalau kita Membuat Sebuat Perbangunan Fisik Terkait Dengan Kawasan Objek Wisata Kalau kita Tidak Memperhatikan Tata Ruang Tentu Nanti Bisa Digugat Diminta Bongkar Karena Itu Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Apalagi Pihak Sosta Cepat Sekali Bongkarnya Jadi Ketika Ada Pengembangan Pariwisata Hal Yang Paling Pertama Dilakukan Oleh Seorang Pengembang Itu Melihat Posisi Tata Ruangnya Lokasi Lahan Yang Mau Ia Bangun Itu Posisinya Dalam Tata Ruang Itu Seperti Apa Boleh Dibangun Enggak Di Kawasan Itu Masuk Kawasan Apa Kalau Itu Kawasan Jasa Boleh Kita Membangun Misalkan Jasa Pendidikan Itu Sebagai Misalkan Bangun Kita Membangun Madrasah Boleh Karena Itu Kawasan Pendidikan Jasa Pendidikan Misalkan Itu Kawasan Pelayan Kesehatan Enggak Boleh Kita Bangun Di Situ Selain Kawasan Untuk Pelayan Kesehatan Boleh Kalau Warung Warung Kecil Di Samping Apotek Karena Itu Bagian Dari Pelayan Kesehatan Seperti Itu Ya Kemudian Di Sektor Pariwisata Juga Sama Disitu Digunakan Untuk Kegiatan Baru Pariwisata Nah Kemudian Sektor Sektor Dibangun Sektor Sektor Yang Mendukung Sektor Pariwisata Yang Ada Kaitannya Dengan Sektor Pariwisata Nah Misalkan Dari Itu Dibuat Untuk Tempat ATM Boleh ATM Karena Sektor Pariwisata Membutuhkan Disitu Namanya Perbankan Nah Logikanya Disitu Cara Membangun Jadi Ketika Kita Membangun Untuk Peranjakan Sebuah Pariwisata Yang Harus Dilihat Adalah Peruntukan Kawasannya Boleh Enggak Kita Bangun Disitu Itu Yang Pertama Kemudian Manfaat Teruang Yang Lain Pengendalian Nah Supaya Enggak Over Ya kan Pembangunan Itu Itu Harus Dikendalikan Entah Itu Dalam Pariwisata Atau Sebagainya Tentu Nanti Disitu Dibutuhkan Misalkan Disitu Ada Kawasan Hijonya Enggak Boleh Juga Dalam Kawasan Wisata Itu Semuanya Bangunan Semua Full Enggak Boleh Karena Dalam Rencana Tata Ruang Ada Yang Mengatur Kemungkinan Ada Yang Digunakan Untuk RTH Berapa Persen Dari Kita Bangun Menjadi Kawasan Pariwisata Ada Kawasan Sepatan Sungai Sepatan Jalan Itu Harus Disisakan Jangan Full Blok Digunakan Untuk Pembangunan Semuanya Nah Jelas Itu Perlu Dikendalikan Supaya Sesuai Dengan Rencana Dan Peraturan Yang Ada Kemudian Juga Untuk Meningkatkan Estetika Tata Kota Kota Itu Pembangunan Kota Kalau Tidak Mengacu Kepada Tata Ruang Ya Semeraut Banyak Pelanggaran Disitu Itu Pasti Misalkan Saja Kita Memin Membawa Sebuah Bangunan Misalkan Disitu Ada Aturan Di Daerah Ini Hanya Misalkan Digunakan Untuk Satu Rumah Misalkan Bangunan Satu Tingkat Atau Dua Tingkat Ternyata Anda Bangun Sepuluh Tingkat Ya Tidak Boleh Karena Apa Ketika Dalam Perencanaan Tata Ruang Ketika Diminta Bangun Satu Tingkat Tentu Ada Aspek Aspek Lain Yang Melatar Balakinya Contoh Misalkan Seperti Kondisi Tanahnya Disitu Labil Sehingga Tidak Cocok Untuk Misalkan Bangunan Dua Lantai Cukup Banyak Satu Lantai Lalu Ketika Anda Bangun Maksa Bangun Dua Lantai Ambrol Bisa Saja Karena Tanahnya Labil Disitu Kita Harus Memperhatikan Hal-hal Yang Diatur Dalam Tata Ruang Karena Memang Tata Ruang Itu Disusun Memang Dibuat Seperti Itu Bagaimana Menjadikan Ruang Itu Istilahnya Serasi Rapi Sesuai Peruntukannya Ya kan Dan Jelas Yang Paling Penting Adalah Tidak Menimbulkan Dampak Bahaya Dampak Negatif Nah Ini Sekarang Banyak Yang Bangun Ini Pariwisata Pariwisata Yang Sekarang Berbasis Ekstrim Yang Di Dalam Gunung Itu Nah Itu Sebetulnya Perlu Dikaci Ulang Juga Apakah Pariwisata Pariwisata Yang Di Kawasan Sudah Sesuai Dengan Tata Ruang Tidak Itu Karena Ketika Dia Misalkan Pariwisata Berada Di Dalam Yang Kemiringan Curang Potensinya Lonsornya Tinggi Ya Jangan Sampai Disitu Pembangunannya Digalahkan Disitu Karena Nanti Tentu Akan Berdampak Akan Terjadi Suatu Bencana Nah Kalau Sudah Terjadi Siapa Yang Disalahkan Disitu Ya kan Jelas Yang Bangun Nanti Merempet Itu Biasanya Dilihat Nanti Sesuai Tata Ruang Enggak Dia Bangunnya Nah Kena lagi Makanya Tata Ruang Itu Menjadi Salah Satu Filter Utama Dalam Hal Kegiatan Pembangunan Pariwisata Boleh Bangun Apa saja Kita Bangun Tapi Harus Sesuai Dengan Aturan Sesuai Dengan Perencanaan Yang Ada Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Melalui Tata Ruang Tersebut Ini adalah Salah satu Contoh Bagaimana Intergasi Rencana Tata Ruang Yang termuat Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Surakarta Maafnya Saya menggunakan Yang dekat-dekat saja Contohnya Kota Surakarta Nanti Teman-teman Bisa Melihat Contoh-contoh Wilayah Di Daerah Teman Masing-masing Yang struktur Ruang Yang ini Yang tadi kan Yang memanya Tata Ruang Ada dua Sebenarnya Konsepnya Dia mengatur Masalah Struktur Dan mengatur Masalah Pola Struktur Yang ini Satu Kawasan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Struktur Kawasan Nah ini Ada ini Kawasan Satu Kawasan Dua Kawasan Tiga Kawasan Empat Kawasan Lima Kawasan Enam Nah Nanti Kalau berbicara Pola Misalkan Di kawasan Ini Ini untuk Apa Untukannya Ya kan Oh ini Untuk Pariwisata Perdagangan Keuangan Ulangraga Oh boleh Kita mendidikan Di sini Di kawasan Ini boleh Tapi nanti Polanya Untuk Apa lagi Kan nanti Pola itu Banyak Ya kan Untuk Pariwisata Perdagangan Keuangan Olahraga Pariwisata Dimana Dimananya Nah nanti Tinggal kita cari saja Oh berarti Kalau saya mengembangkan Pariwisata Saya harus lihat Pertama Strukturnya dulu Dimana Daerah yang Boleh dibangun Pariwisata Ya kan Setelah Kita lihat Polanya Ya kan Untuk apa saja Di situ yang diperbolehkan Dimana Pariwisata Posisinya di situ Nah seperti itu Ya Kalau kita lihat di sini Nah ini di surah Kata ini Kawasan 1 Boleh Pariwisata Ya kan Kawasan 5 Ini Boleh Ini ya Kawasan 5 Boleh Untuk pariwisata Kawasan Ini Berapa ini Ini kawasan 3 Boleh Untuk pariwisata Kemudian Maaf ini Kawasan 6 Boleh pariwisata Kawasan 2 Boleh Untuk pariwisata Nah begitu ya Cara Melihatnya Jadi lihat dulu Strukturnya Lalu nanti lihat Polanya Begitu Begitu Nah Tujuan pariwisata Kota Surakarta itu apa Sebetulnya Tujuan tata ruang Pilih kota Surakarta itu Untuk muncul kota Kota yang budaya Kota budaya yang produktif Yang sustainable Dan berbawasan Lingkungan Dengan berbasis Industri kreatif Perdagangan Dan jasa Berdirikan Pariwisata Serta olahraga Nah jadi Harus ada dulu Masuk disitu Ya kan Pariwisata masuk Dalam tata ruang itu Sehingga Dengan adanya masuk Pariwisata Tata ruang Maka nanti Terkait dengan pariwisata Itu akan diatur Kalau tidak Masuk dalam Tata ruang Ya berarti Tidak akan diatur Ya kan Nah begitu konsepnya ya Jadi Melihat tujuan Tata ruang Milih itu apa Kalau tata ruang Milih tidak mengatur Pariwisata Ya silahkan Kamu bangun Wisata di sebarangan Tidak masalah Ya kan Tapi karena Pariwisata diatur Maka kamu harus Sesuai dengan Petunjuk tata ruang Ketika bangun Sebuah kawasan Objek wisata Nah Kebijakan pengembangan Struktur ruang Struktur ruang di kota Surakarta Nah ini Terkait dengan Tadi Struktur ruang Itu nanti Membagi menjadi Kawasan-kawasan Atau pusat Pelayanan yang Terintegrasi Dan berhierarki Sebagai kota budaya Produktif Nah ini masih sama Sesuai dengan Tujuan Susunnya RTRW Tadi ya Nah Kembaliannya seperti apa Nah tadi Kawasan yang diperbolehkan Untuk pariwisata ya Ini yang saya tuliskan Kawasan 1 Nah ini Wilayahnya mana saja Ya kan Kemelayan Yang melakukan Keikutan Cebres Bagian Kesempatan Pasar Kriwon Dan sebagian Pasar Kesempatan Sebenangan Sebagian wilayah Kesempatan Lawian Fungsinya Pariwisata Masuk Budaya Nah ini Pariwisata Budaya Ya disini ya Jadi pariwisata Fisit gak boleh Berdiri di kawasan 1 Ini Yang masuk adalah Pariwisata Budaya Jadi ketika ada Pariwisata Budaya Boleh masuk Di situ Hanya Pariwisata Budaya Nah perlu diingat Kemudian Kawasan 2 Nah Ini Keluruhan Purwawas Sekali dan Terdekatnya Fungsinya untuk apa Pariwisata Nah ketika Bilang Pariwisata Nah maka Sektor-sektor yang berkaitan Dengan pariwisata Itu boleh berdiri Di kawasan 2 SPK Kawasan 2 Pusat Pelayanan Kota Kawasan 2 Nah Mendirikan bank Boleh Asal kaitannya Dengan sektor-perwisata Tujuannya untuk Pelayanan pariwisata Kemudian Mendirikan Biro Boleh Silahkan Karena ada kaitan Dengan pariwisata Nah kemudian Kawasan 5 Nah ini Keluruhan Jepres Ya kan Keluruhan Jepres Nah ini boleh sama Dengan tadi Kawasan sebelumnya Kawasan 2 ya Boleh digunakan untuk Pariwisata apa saja Selain berkaitan dengan Sektor Pariwisata Ya kan Nah kemudian Kawasan 6 Keluruhan stabilan Dan sebagian Apa namanya Di sekitarnya ya Ini pariwisata budaya Hanya pariwisata budaya Nah ini yang perlu Diperhatikan ya Sama dengan Tadi yang Kawasan 1 tadi ya Hanya pariwisata budaya Nah kemudian Dari pusat tadi Apa namanya Pelayanan kota tadi Ditulukan lagi Pusat layanan Nah Kawasan 1 Tadi saya sampaikan Pelayanan pariwisata budaya Ya kan Dua Pusat pelayanan pariwisata Diturunkan lagi istilahnya Ya kan Nah Tadi kan Kawasan Pusat layanan kota Sekarang Pusat layanan Lebih detailnya lagi Ya kan Nah ini ada Keluruhannya juga Nama banyak ini Sektor dari Sangkrah Baluwarti Nah Jadi RTRW itu Apa namanya Itu dia Bisa sampai detail Seperti ini Nah Sebetulnya akan lebih detail Kalau Kalau dalam bentuk Teks kini Mungkin kita susah Mengerti Tapi akan lebih detail Lebih menarik Ketika nanti Dibuat dalam bentuk Peta Nah Peta Nanti peta-peta Pusat pelayanan Nah Itu orang akan melihat Ketika sebagai Seorang perencana Itu kan Sangat Membantu sekali Ya kan Kata itu developer Untuk membangun Sebuah kawasan Baru Itu sangat membantu sekali Oh saya di kawasan mana Detailnya mana Pusat layanannya mana Oh saya ingin dirikan pariwisata Oh boleh di kelurahan Sini dari Sangkrah Beluarti boleh disitu Ya kan Karena memang Itu ada pelayan pariwisata Tapi pariwisatanya yang Pariwisata budaya saja Yang boleh disitu Kemudian kawasan dua Ini sama Pariwisata Nah ini Kelurahannya ini Jajar Manahan Nah itu Pariwisata Jadi sektor pariwisata Yang lain Boleh Tabung disini Ya Membuat Membangun di kawasan ini Kemudian Ini sama Atasnya Ya Kemudian Kelurahannya juga Bertambah banyak Tambah detail Ya kan Kemudian Nah ini Langsung Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Nah Ternyata Dalam Pengembangannya RTRW Kota Surakata Juga Nanti Tadi kan Ketika kita lihat Di peta itu Ada yang namanya Kawasan Yang dilindungi Kemudian Bebanyak adalah Kawasan Budidaya Nah ini yang Kawasan Budidaya Nah Apa saja Yang mencabut Kawasan Budaya itu Kawasan Lindung Jelas itu Tidak mungkin Boleh dibangun Sebuah Apa namanya Pembangunan Namanya juga Kawasan Lindung Nah kalau Budidaya Boleh Nah Budidaya itu Ada kawasan Industri Kawasan Peruntukan Pariwisata Nah masuk ya Nah situ Jadi Kalau Ada pariwisata Ya kan Atau mungkin ada Pembangunan Pasti itu masuk Kawasan Budidaya Intinya Kalau ada Pembangunan Di situ Dia pasti Masih masuk Wilayah Kawasan Budidaya Nah kemudian Secara detail Untuk terakhir Dengan rencana Kawasan pariwisata Di kota Surakarta Juga sudah Diatur Ya kan Nah Nah Peruntukannya Untuk apa Ya kan Itu pariwisata Cagar Budaya Karena Anang Solo Itu kan Identik dengan Kota Budaya Dan nilai-nilai Tradisional Pariwisata Sejarah Pariwisata Belanja Souvenir Souvenir Dan pariwisata Sendiri Ya kan Kuliner Nah ini Certa Transportasi Pariwisata Ini ada ya Di Solo itu Yang namanya Bis Yang untuk Transportasi Bis Apa namanya Bis Bukuduro Kalau gak salah Namanya ya Bis tingkat Yang memang Dikhususkan Untuk Transportasi Pariwisata Nah Jadi ternyata Sudah dikembangkan Di Kota Subakarta Kemudian Yang diatur Apalagi Dalam Kawasan Pariwisata Itu Rencana Kawasan Pariwisata Yang dua Kawasan Pariwisata Cagar Budaya Sejarah Dan nilai Tradisional Sebagaimana Di atas Terletak Lawean Banjar Sari Pasar Kliwon Ya kan Kemudian Ini sebagian Ya gak Semua Tentunya Sebagian Karena ini Kita bahas Kawasan Bukan pusat Pelayanan Kawasan Pariwisata Belanja Mana saja Itu Pasar Kliwon Belanjanya Apa Jenisnya Belanja Batik Dan juga Di Kecamatan Lawean Wisata Barang Antik Sudah Diatur Ini Hanya Di Pasar Antik Triwindo Kecamatan Banjar Sari Wah ini Gak boleh Dipindah Lagi Misalkan Dipindah Mau Di Lawean Gak Bisa Karena Sudah Disitu Barang Antik Disitu Jualnya Kecuali Online Online Bisa Di Rumah Masing Masing Tapi Kalau Nanti Berdiri Juga Bangunan Disitu Apa Namanya Permanen Memang Khusus Untuk Menjual Barangan Itu Nanti Perlu Saya Yakin Akan Dievalsi Pemerintah Daerah Kemudian Kawasan Pariwisata Kuliner Dimana Tempatnya Tersebar Di Daerah Perkotaan Karena Yang Laku Memang Di Kota Masak Kuliner Di Pinggir Bengangan Solo Gak Ada Yang Mau Beli Nah Untuk Menunjang Kawasan Ini Rencana Kawasan Ini Perlu Dibangun Sarana Misalkan Dikembangkan Sarana Transportasi Misalkan Pengembangan Sarana Transportasi Wisata Menggunakan Jaringan Rel Kereta Ada Kereta Wisata Jalan Raya Ditambah Jalanya Dan Transportasi Sungai Ini Yang Di Solo Saya Gak Tahu Dimana Ini Yang Belum Banyak Berkembang Wisata Sungai Ini Potensial Karena Solo Kalau Pas Mesin Hujan Relatif Tinggi Depit Airnya Sungainya Baik Untuk Transportasi Sungai Memang Belum Banyak Dikembangkan Karena Memang Terkait Dengan Keamanan Menjadi Salah Satu Isu Prioritas Ketika Di Sungai Kita Membuat Transportasi Sungai Tapi Tiba Banjir Besar Itu Kan Berbahaya Kemudian Jaringan Transportasi Supaya Koneksi Antar Koridor Koneksi Antar Berbagai Moda Itu Bagaimana Kemudian Jaringan Transportasi Sungai Dikembangkan 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 Kali PP Kali Anyar Sungai Ini Baru Rencana Tapi Ternyata Ini Belum Implementasinya Belum Ada Tapi Nanti Ketika Teman Teman Punya Niat Membangun Misalkan Jaringan Transportasi Pasti Air Pasti Akan Didukung Karena Sudah Ada Rencana Di Tata Ruangnya Boleh Kemudian Pengelolaan Peruntukan Wisata Itu Apa Saja Meliputi Meliputi Apa Saja Itu Pengembangan Pola Perjalanan Wisata Pengembangan Kegiatan Pendukung Nah Contohnya Hotel Restoran Penukaran Uang Manager Souvenir Boleh Kemudian Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kota Yang Nanti Selanjutnya Akan Diinduk Dalam Rencana Induk Pariwisata Jadi Nanti Setelah Baca Peredanya Ini Peredata Teruang Ini Untuk Detail Pengaturannya Itu Ada Di Dalam Rencana Induk Pariwisata Nah Kemudian Dalam RTRW Terkait Dengan Pariwisata Juga Terbagi Menjadi Yona Yonasi Ada Yonasi Kawasan Wisata Contohnya Satu Misalkan Yonasi Kawasan Wisata Terdiri Atas Satu Yona Usaha Jasa Pariwisata Biru-biru Agen-agen Pramu Wisata Informasi Pariwisata Kita bisa Mendirikan Usaha Pemanfaat Yona Daya Tarik Wisata Alam Daya Tarik Wisata Budaya Daya Tarik Minat Khusus Wisata Khusus Kemudian Usaha Yona Wisata Akomodasi Makan Minum Angkutan Wisata Kota Transportasi Dan Kawasan Pariwisata Sendirinya Kemudian Yang B Terkait Dengan Yonasi Pemanfaatan Potensi Alam Dan Budaya Masyarakat Sesuai Dukung Dan Daya Tampung Liwana Ini Sudah Sesuai Dengan Perencanaan Dari Kementerian Pariwisata Yang Mendukung Pariwisata Yang Sustainable Dengan Menggandeng Konten Lokal Masyarakat Yang Sesuai Dukung Konten Lokal Itu Dukung Supaya Masuk Kedalam Industri Pariwisata Sehingga Tetap Budaya Lokal Itu Tetap Terjaga Nah Kemudian Apalagi Yonasinya Yaitu Pelindungan Terhadap Situs Peninggalan Sejarah Tidak Perlu Dirusa Ya Makanya Ini Ketika Dalam Hal Kunjungan Sebetulnya Terkait Dengan Situs Peninggalan Sejarah Ini Kedatang Jumlah situanya Dipatasi Ya Kenapa Supaya Tidak Rusak Ketika Banyak Orang Banyak Peruntungan Kedatang Malah Nanti Menimbulkan Kesan Yang Tidak Baik Pengunjungnya Kalau Pengunjungnya Tertip Tidak Masalah Kalau Ada Yang Tidak Tertip Ada Yang Menosap Sembarangan Bahkan Nanti Ada Yang Cure Dan Sebagainya Nah Itu Tentu Akan Merusak Situs Peninggalan Sejarah Kemudian Pembatasan Pendidikan Bangunan Nah Jadi Bangunan Yang Boleh Berdiri Disitu Adalah Bangunan Yang Menunjang Kegiatan Pariwisata Saja Misalkan Pariwisata Itu Kan Bagi Umat Muslim Misalkan Kita Butuh Musola Mungkin Bisa Dibangun Musola Misalkan Tempat Parkir Itu Penting Sekali Jadi Kalau Yang Tidak Penting Jangan Dibangun Disitu Kemudian Yonasi Itu Untuk Situs Peninggalan Sejarah Dan Kemudian Penyediaan Sarana Dan Prasarana Yang Meliputi Telekomunikasi Lestrik Air Persih Drainers Dan Sebagainya Kemudian Yang Diatur Memiliki Akses Yang Terintegrasi Dengan Terminal Konsep Konektivitas Itu Penting Di kartografi Sudah Dibahas Konektivitas Konektivitas Dasar Di Setiap Wilayah Wisata Sebaiknya Memiliki Koneksi Yang Baik Dengan Berbagai Model Transportasi Terminal Pelabuhan Bandaran Itu Akan Memudahkan Aksesibilitas Orang Sehingga Orang Tertarik Mengunjungi Sebuah Objek Wisata Kalau Misalkan Kita Tidak Akses Transportasinya Tidak Akses Terminal Tidak Akses Pembangunan Objek Dan Daitarik Wisata Alam Hutan Misalkan Dengan Mengatur Zonasi Kawasan Hutan Kemudian Larangan Industri Besar Menengah Kegiatan Yang Menganggung Kegiatan Pariwisata Jadi Dalam Kawasan Wisata Hutan Itu Tidak Boleh Dilarang Terkait Dengan Industri Kayu Lapis Sebagainya Itu Tidak Boleh Berdiri Disitu Sehingga Nanti Ketika Ada Industri Nanti Bisa Menganggung Kegiatan Pariwisata Nah Demikian Terkait Materi Terkait Dengan Apa Namanya Fungsinya Tata Ruang Dan Pengembangan Kawasan Wisata Jadi Antara Tata Ruang Dan Pariwisata Itu Ternyata Ada Hubungannya Di Pembangunan Pariwisata Itu Harus Mengacu Kepada Tata Ruang Yang Ada Demikian Apa Yang Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semua Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Itu Mohon Koreksinya Bisa Disampaikan Melalui Psikologi Atau Mungkin Langsung Ke Bia Saya Terima Kasih Atas Potensinya Saya Akhiri Wassalamualaikum Terima Terima kasih telah menonton.